Barangkali ada semacam panduan buat menyongsong atau apa yang harus dilakukan para penempuh jalan rohani di bulan Syakban ini. Ya, bulan Syakban ini adalah bulan Rasulullah SAW ya. Jadi kita memang dianjuakan untuk banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan Bahwa Rasulullah SAW mengatakan Syakban itu bulanku. Maka berpuasalah kamu pada bulan ini dengan kecintaan kepada Nabi-Mu. Dan upaya mendekatkan diri kamu kepada Tuhan-Mu. Aku akan membagikan apa yang ada pada diriku melalui tanganku kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Syakban ini. Dalam hadis yang lain misalnya Jadi bertengah Syakban itu adalah kelahiran dari Al-Imam Al-Mahdi. Yang semoga Allah SWT segera menghadirkannya dan menegakkan kemurtihan dunia ini dengan keadilannya. Itu dan tidak dianjurkan ya ada menajat namanya menajat Syakban-nya ya untuk kita baca bersama-sama. Sisi lain juga ada hadis menyebutkan bahwa bulan Syakban ini juga menjadi bulan arwah. Itu seringkali orang melaksanakan sedekah ruah ya. Artinya di bulan Syakban ini bulan kita hubungkan antara diri kita dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita mendoakan mereka di bulan Syakban ini karena ada anjuran yang datang dari Rasulullah SAW. Ini bulan yang utama. Tapi yang paling mendasar tentu saja bahwa ini bulan persiapan bagi rohani kita untuk sampai pada bulan Ramadan.